Pemirsa ada sejumlah momen menarik dalam debat kedua tilkana DKI Jakarta 2017 yang berlangsung pada Jumat malam. Bahkan Ahok sempat menjadi penengah saat sesi tanya jawab antara Silviana Murni dan Anies Baswedan. Sontak hal ini menimbulkan keriuhan penonton. Ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015. Keriuhan terjadi saat Silviana menyeberi kesempatan untuk bertanya pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Sandi. Namun hingga waktu yang diberikan habis, Anies Baswedan menganggap tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Silviana Murni. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Waktu habis silahkan pas lawan satu kembali ke tempat. Sekali lagi pas lawan satu silahkan kembali ke tempat. Anies menilai Silvian Jutru terlalu banyak melontarkan data sehingga kehabisan waktu. Mohon. Kami mohon sekali lagi. Tepat. Waktu. Sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Pas lawan satu, dua, dan tiga. Mohon tenang. Terima kasih Ibu Silvian. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar. Tapi nggak apa-apa. Sementara saat calon wakil gubernur Sandiaga bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu, justru dianggap oleh Agus Yudhoyono untuk menyindir pasangan Ahok Jawa. Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk lima tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. Saya melihat memang taktiknya baik sekali, bertanya kepada kami untuk menyerang nomor dua begitu. Bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD, DKI Jakarta, sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi? Sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang, ini barang yang berbeda. Saya mengekuasai sekali soal administrasi keuangan negara, saya orang keuangan, yang dimaksud beliau itu betul, harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi, terima kasih.